Baru-baru ini, sekuat Manchester City menikmati waktu bersantai dengan menonton konser. Pelatih Manchester City, Pep Guardiola bahkan menonton konser Alton John, sedangkan Julian Alvarez CS menonton konser Goodplay. Para fans Manchester City pun menyorot Pep Guardiola dan para anusunnya yang masih sempat bersenang-senang menjelang dua laga final besar. yakni melawan Manchester United di final FA Cup pada Sabtu 3 Juni dan final Liga Champions melawan Inter Milan pada Minggu 11 Juni 2023. Diketahui Goodplay memang tampil di Etihad Stadium sehingga tak heran para pemain Manchester City menghadiri konser itu. Di antaranya ada Julian Alvarez, Pizarro Silva, Ilkay Gundogan, Jack Rilis, Ruben Dias, hingga Erling Haaland. Pada momen tersebut, pemain Man City tampak menikmati alunan musik Goodplay. Paginya, personil Goodplay juga berkunjung ke stadion untuk bertemu para pemain Manchester City. Goodplay memang sedang mengadakan konser di kota Manchester pekan ini. Chris Martin CS menggelar empat konser pada tanggal 31 Mei dan 1, 3, sampai 4 Juni di markas Man City Etihad Stadium. Hari pertama konser Goodplay di Etihad Stadium dihadiri sekitar 60 ribu penggemar. Aktivitas pada sekuat Man City tersebut sota bikin fans menanggapi berbagai macam. Ada yang menganggap lucu idola mereka masih sempat bersantai hingga kesal lantaran seolah tak serius dalam menghadapi final. Meski demikian, Pep tentu punya acara tersendiri dalam menggembleng anak asunya. Apalagi, Haaland CS akan menghadapi dua final besar, yaitu FA Cup dan Liga Champions. Pep sendiri meminta kepada para pemain Man City untuk menikmati waktu libur bersama keluarga sebelum kembali latihan. Pep Guardiola sepertinya juga tampak ingin meringankan beban anak asunya yang akan melakoni dua final secara beruntun. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatah.